Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 pisau tajam oke mani dan kebiasaan mereka itu teman-teman ya kebiasaan majikan saya disini makan kambing itu selama 3 hari berturut-turut jadi saya itu selama 3 hari pasti setiap hari makan kambing macam jadi orang sini itu kalau motong makan daging itu motong kambing itu enggak sekalian teman ya kebiasaan itu 3 hari sampai 3 hari berturut-turut pasti selalu ada yang motong kambing dan saya pun selalu motong macam ini selama 3 hari teman ya lihat ini daging super ya saya bisa nyatai nanti pasti saya akan nyatai ini ini semuanya daging super banget ya si kambingnya itu apa ya namanya gemuk-gemuk sekali ya teman ya ini semuanya daging dan ini tuh kambingnya itu masih muda teman ya karena ada beberapa daging kambing yang sudah tidak bisa dimakan ya kalau dagingnya sudah tua itu kambingnya sudah tua kan si dagingnya juga agak merahnya itu kehitam-hitaman gitu jadi kita masak itu kalau nggak dipres itu sangat lambat sekali teman ya cuman kalau ini daging macam ini merahnya itu masih merah muda ya jadi ini masih muda teman masih muda si kambingnya itu jadi kalau kita masak itu gampang matangnya itu dan dagingnya juga nggak keras macam itu ini berhubung pisau nya ini yang jadi masalah ya jadi saya harus mengeluarkan tenaga ekstrak selamat menikmati selamat menikmati ini dagingnya lihat teman-teman sangat bagus sekali saya mau ambil yang paling bagus karena saya mau buat sampai nanti ini pun teman ya pisau yang ini si kayunya itu sudah nggak ada jadi saya itu kalau pakai matang itu sakit pakai jadi saya pakai apa namanya kalau pakai handuk saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati selamat menikmati voluntarily katakan ketemu selamat menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati kemudian seperti kemudian dan saya ini dibawahnya itu pakai kayu temen ya biar nggak apa namanya sih saya pakai menggunakan kayu selamat menikmati nah macam ini teman ya kebiasaan saya setiap idul adha di Arab Saudi ya saya sekarang akan potong dulu lagi sampai selesai ikuti terus video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe saya akan potong dulu semuanya nah disini teman ya ini adalah ekor ekornya itu si gajinya itu sangat banyak sekali tapi ini itu dibuang nah ini tuh sampai semuanya ini tuh dibuang ya saya sisit macam ini karena ini semua dibuang ya nah kelihatan kan macam ini ini semuanya dibuang diambil dagingnya saja ya kalau di Indonesia itu kan si kambing itu ya si ekornya itu kecil-kecil si ekornya itu kecil-kecil tapi disini itu ini semuanya ini ekor ya teman ya ini semuanya gaji gaji minyak lemak ini ya dan makanya majikan saya itu dibuang diambil yang gajinya saja nah dibuang macam ini ya jadi takut ya teman ya teman-teman saya bahaya nah macam ini teman nah macam ini ini semuanya gaji saya akan buang jadi banyak apa namanya banyak barang istilahnya yang dibuang ya contoh jerongnya itu kayak apa namanya babat ya kalau di kita itu babat ada banyak babat kan dalamannya itu pun kalau warnanya agak keijau-ijauan baunya itu menyengat sudah sudah tidak dimasak itu dibuang terus namanya apa namanya pejit ya kalau bahasa itu pejit kalau bahasa itu apa ya pejit itu gak tahu saya pejitnya pun macam itu temannya kalau itu baunya menyengat warnanya keijauan udah tua itu dibuang semua tidak ada yang namanya masak jerong-jerong tidak ada di Saudi itu kalau di tempat yang lain sih saya tidak tahu ya khusus majikan saya macam itu jadi mereka itu diambil hanya sebagian dari daging-dagingnya saja terus ada lagi apa namanya kepala-kepala pun cuma dimasak macam itu saja temannya tidak ada yang namanya sok kepala tidak ada yang namanya apa segala macam terus lagi kulit ya kulit kambing itu tidak tahu kemana tidak dimasak di sini itu teman ya si kulit kambing itu si kulit kambing itu istilahnya gak tahu dibuang kemungkinan dibuang sih ya karena tidak mungkin yang motong itu kan kebanyakan hindi kan tidak mungkin mereka masak pula itu kulit padahal di Indonesia kulit itu sangat laku dijual ya teman ya semacam itu dan Alhamdulillah sebanyaknya daging ini satu ekor mungkin agak kurang satu ekor ini karena dibagi kayaknya dibagi macam dua rumah ini Alhamdulillah sudah beres teman ya tinggal saya masuk-masukkan ke kantong plastik ya jadi dimasukkan ke kantong plastik ditaruh ke gosok jadi dimasukkan itu macam ini teman ya satu nah ini 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 porsi sekali masak masak biasa majikan saya kalau tidak ada tamu teman ya jadi dua ini pun sudah cukup karena kebanyakan kan disini anak kecil jadi enggak enggak terlalu banyak makan daging nah macam ini teman ya min toib habib tinan macam ini teman ya ini sudah siap udah ready tinggal diikat dan seterusnya macam itu saya itu kerja itu sangat banyak gangguan teman ya lihat ya pintu itu digedor gedor enggak tenang saya itu kemudian toyib toyib nah macam ini teman ya ini macam ini jadi satu gede satu kecil nah macam ini dikantungin macam ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.